Unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menuntut pengusutan dugaan korupsi pembangunan jembatan berakhir ricuh. Kericuan ini tidak terhindarkan karena mahasiswa mencoba membakar ban bekas di depan gerbang kejati. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas pengamanan serta pegawai Kejaksaan pun tak terhindarkan. Tidak hanya itu, aksi kejar-kejaran hingga adu jotos juga terjadi. Akibatnya salah seorang pengunjuk rasa terluka. Mahasiswa mempertanyakan kenapa Kejaksaan belum menahan salah satu pejabat yang diduga terlibat korupsi pembangunan jembatan Cirauchi II di Kabupaten Buton Utara meski sudah ada surat perintah penahanan. Namun pihak Kejati Sulawesi Tenggara membanta adanya surat penahanan yang beredar di masyarakat. Menurut Kejaksaan yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi. Dengan penanganan perkara tindak-tindak korupsi juga tindak-tindak korupsi pembangunan jembatan Cirauchi II di Buton Utara itu, sampai saat ini posisi dari yang bersangkutan itu Pak Berhan itu adalah masih sebagai saksi dalam perkara tersebut.